hai 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 bayar masih disini sih Mbak di luarin apa dari kantong itu tuh duit hai 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 TEI Pakaian dalam wanita di kamar mereka Pakaian dalam itu bukan milik dia Jadi dia bingung itu milik siapa Memang di rumah tempat tinggal mereka itu ada kos-kosan wanita Kos-kosan putri Jadi bisa saja sih pakaian itu milik salah seorang yang ngekos di sana Tapi kok bisa nyasar ke kamarnya Nah kecurigaan berikutnya Dia itu juga sering mendapatkan teror akhir-akhir ini di rumahnya Nah memang selama sebulan terakhir ini Nia ini memang lebih sering tidak tinggal di rumahnya Dia lebih sering nginap di rumah ibunya untuk mengurus adiknya yang sakit Namun sakitnya dianggap sakit yang tidak wajar Nah hari itu kita langsung janjian sama Nia ketemu di rumah ibunya Nia Ini rumahnya tapi ya? Sesampainya di depan rumahnya ibunya Nia Kita melihat Pecahan beling di sini Mungkin di rumahnya ada yang pecah Terus dibuangnya di sini kali? Tapi pecah di mana masa pecah? Kalau pecah buangnya di sini Ini cuma sepihannya gitu mas Kok bau bau? Bangke di ikus mas? Bukan ya bukan bangke di ikus Ini bau banget tau Kelinci itu Kok kelinci itu? Itu kelinci itu kok Lo lihat lo lihat dekat Oh iya kelinci Siapa coba yang naruh pecahan kaca di depan rumah ibunya Nia Dan yang lebih aneh lagi kok ada kelinci warna hitam mati di depan rumahnya Kalau bangke di ikus masih wajar ya Ini kelinci Mbak Nia Sudah datang Mbak Nia Mau tanya Pecahan beling itu emang suka Emang ada yang pecah apa gimana? Itu emang aku sering dapet teror kayak gitu sih mas Nah sama itu? Loh itu kenapa ada bangke tikus? Bukan tikus itu bangke kelinci Iya itu kelinci Emang biasa suka ada teror-teror kayak gitu? Biasa mas ada yang leror aku kayak gini Tapi biasanya di rumah aku gak pernah sampai kesini Oh ini sebenernya bukan rumah mbak? Ini rumah ibu aku mas Oh rumah ibunya mbak? Iya aku lagi ngerawat adik aku Oh ngerawat adik kamu Mas mau lihat adik Ayo 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 Nia mulai bercerita tentang apa yang dia alami akhir-akhir ini Jadi ini rumah-rumah ibu kamu Terus kamu tuh ngajak kita ketemuan disini Kenapa kamu gak di rumah kamu aja? Aku disini tuh udah tiga hari mas Aku jagain adik aku Adik aku sakit Sakit? Aku juga kurang tahu sih mbak Dia udah dibawa ke dokter Tapi dokter bilang dia sehat-sehat aja Dibawa ke dokter tapi kata dokter sehat Yang gak sakit dong? Iya Iya Cuman dia gak bisa jalan Gak bisa ngomong Dan dia tuh tetapannya kosong mas Dan dia ngeliatnya ke atas Terus aku takut dia kenapa-napa Itu udah dari berapa lama mbak sakitnya? Udah sebulan mbak Tiba-tiba aja adik kamu Ini tuh sakitnya gak wajar mas Sakitnya gak wajar? Sakitnya wajar? Iya Kayak yang dibuat orang gitu mas Sakitnya dibuat orang? Iya Oke tapi kan gini Di email kita kan Kamu ngelaporin bukan soal teror ya Ngelaporinnya katanya kamu curiga sama suami Kamu karena ada bukti Bukti apa nih? Iya Aku ngeliat di kamar aku tuh ada daleman Daleman wanita yang emang itu bukan punya aku Emang mungkin itu anak-anak kos Kalau di Indonesia Wah itu khususnya anak-anak kos Maksudnya gimana anak-anak kos? Itu kan di rumah aku kan ada kos-kosan Oh tunggu Jadi kamu tinggal di rumah kamu sama suami kamu Tapi rumah kamu dipakai kos-kosan Kos-kosannya cewek Iya kos-kosan cewek Ya mungkin aja tuh daleman punya salah satu Anak kos Terus kalau kamu nginep di sini 3 hari Urus adik kamu di rumah Bidah suami kamu sama anak-anak kos itu cewek-cewek? Iya dia kan ke kantor mas Iya kalau malam Kan ada sahabat aku yang jagain yang mata-matain dia Sahabat kamu kos di sana juga Perempuan Iya Cantik Iya Tapi kamu percaya sama sahabat kamu? Iya aku percaya sama sahabatnya Oh iya enggak Enggak maksud cuman Kalau gue kan pikirannya udah ke depan Oke bisa lihat adik kamu Pernasaran sih sakitnya kayak gimana sih? Kita masuk ke kamar adiknya dan disitu kita melihat ibunya Bersama adiknya yang terbaring Tidak bisa ngomong Tidak bisa gerak Dan kita melihat kondisinya sangat memprihatin Ini adiknya yang sakit Namanya siapa bu? Rika 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 secara tapi tidak bisa dan matanya meneteskan air mata yang menyiratkan kesedihan yang begitu mendalam badannya juga kaku gitu aja? iya semua badannya kaku, badannya juga kaku mas tuh 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 dia kayak nahan tuh kenapa kaku gini bu? iya gak bisa melipi tuh kok gak bisa lurus gitu ya tiba-tiba di depan rumah terdengar suara cuman apa sih? cuman apa sih? ada batu yang dibungkus kertas dan kertas itu tulisannya adalah kamu tidak akan tinggalkan mas Regi berarti ini ada yang lempar dong? pasti dapet sini kita keluar langsung kita cari orang yang lempar itu dan kita melihat seorang bapak-bapak atau mas-mas di ujung sana sedang berjalan kita kejar mas mas yang lempar itu ya? enggak mas lempar ini ya mas lempar batu ya sama tulisan ini bener bukan mas? ada orang yang disorong lari apa? ada orang yang? lari kesana? lari kesana? pake apa? baju hitam baju hitam lari? iya tapi nanti aku mau ke pengajian ibu ada pengajian ibu ada pengajian jadi nanti Rika yang jaga enggak apa-apa nanti dikunci aja yaudah ya makasih ibu iya iya assalamualaikum ibu sekarang kita ke kantor kamu aja ya bentet mas Regi mas tapi di tengah perjalanan tiba-tiba suaminya Nia nelepon halo assalamualaikum walaikumsalam iya sayang aku pagi ini enggak pulang enggak tau deh mas kok mas nanyainya kayak gitu ya? iya soalnya aku udah di kantor aku lombor ya sayang iya mas aku lagi di rumah ibu oh gitu iya jaga Rika aku belum bisa turun kamu tapi kamu bener kan pagi ini enggak pulang ke rumah iya aku enggak tau mas kok mas nanyainya kayak gitu sih? iya aku nanya aja mas jangan lupa makan ya iya sayang assalamualaikum suami kamu udah nanya pulang ke rumah pagi ini apa enggak? emang lo tiga hari ini udah enggak pulang ke rumah gitu? sama ini enggak pulang ke rumah dulu mas iya aku jagain Rika karena kan Mika kondisinya kayak gitu ibu juga kan enggak bisa sepenuhnya jagain Rika terus suami kamu ngapain nanya kamu pagi ini pulang ke rumah atau enggak gitu? iya aku juga enggak tau mas itu yang bikin aku curiga kenapa dia ngomong kayak gitu gak lama kemudian tiba-tiba telepon Nia berbunyi lagi dan itu telepon dari Tamara ini sahabat aku mas sahabat kamu yang? yang aku suruh mata-matain dia oh yang gak kos di tempat kamu juga ini sahabat kamu yang gak kos di tempat kamu coba angkat speaker sikit-sikit halo halo ya.. ya.. kenapa? ini nggak kenapa? baru enggak kayaknya sih nggak tau juga ya kenapa emang? enggak, asalnya aku gak pulang ke rumah rumahnya masih di kunci rumahnya masih di kunci ya? Aku lagi di rumah ibu aku sih Tapi kamu gak pulang ke rumah Kan tadi ini pak Iya aku gak tau juga pak Kita bisa bersamaan ya Sahabatnya ini yang ngekos di rumahnya Nia Telepon juga dengan pertanyaan yang sama Tapi sebentar mas Aku mau ke rumah aku dulu Ada yang mau aku ambil pakaian-pakaian aku Oh maksudnya pulang ke rumah Ke rumah kamu yang rumah kamu Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba Nia bilang Mas bisa mampir ke rumahku sebentar gak Katanya dia harus ngambil barang Emang sejala selewat Iya cuma 15 menit nyampe kok Oh jadi rumah kamu sama rumah ibu kamu Cuma 15 menit Sampainya di rumah Nia Loh loh Pagernya kebuka ya Iya temen kamu Sahabat kamu yang ngekos disini Nanti kan Tamara kan bilang Dia mau pergi Dan suami aku juga udah di kantor Kalau anak kos yang lain Anak kos yang lain jam segini itu Biasanya udah pada pergi mas Dekat kerja Nanti aku mau cek dulu Sekalian mau bawa barang-barang aku Kita mulai ikut gak? Gak usah Nanti aku aja dulu Oh gitu yaudah Mas Tunya mau ikut juga Iya iya gak penasaran aja Tapi ini motor siapa? Motor suami kamu Iya makanya kok gak ketih Lagi dia bilang dia udah berangkat ke kantor loh Berarti suami kamu ada di dalam dong Di dalam rumah Dia melihat Ada sepatu suaminya Kos kakinya Berserakan Di ruang tamu Tapi tercecet Mas Iya Apa yang ceknya bawa-bawa kamera? Kamu bilang kan Kamu tadi udah berangkat ke kantor Gila aku baru bangun berangkat kok Ya lagian kamu kenapa kesini? Aku mau ngambil baju mas Di tempat ibu juga kan ada Emang kenapa aku mau boleh pulang ke rumah sendiri? Lagian kan kamu kenapa pulang pagi? Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar bunyi Itu ada apa? Udah Itu ada apa? Itu ada apa? Itu ada apa? Kenapa sih aku gak boleh ngambil ke kamar aku sendiri? Tuh disini Kamu ngapain bawa-bawa mereka? Tiba-tiba Aku kenapa sih kamu? Udah Udah mas-mas Iya gak ini Suaminya menarik Nia ke teras rumah Gak tau emang Nia gak boleh masuk ke kamarnya Atau memang dia kesel gara-gara ada kamera dan tim berada di rumahnya rame-rame Kenapa aku mau ngambil ke kamarnya? Kamu ngapain? Ngapain kamu bawa-bawa amel seperti ini? Aku bilang ini semua semen-semen aku Teman-semen kamu Kamu gak bisa menjaga prevensi keluarnya kita? Kamu kenapa sih akhir-akhirnya berubah kayak gini? Berubah? Kamu bilang berubah Apa mungkin karena aku jagain adik aku? Ya itu salah satunya Salah satunya itu Kenapa adik aku tuh sakit? Tapi kamu ini punya suami Kamu ngurusin aku dong Kamu ngapain sih gak ada sopan-sopannya sama gue? Disini ada gue loh Misi mba Itu mau kemana sih? Jam segini Tumben baru berangkat kerja Biasanya jam segini baru pulang kerja Udah agen kamu ngapain sih ngurusin orang? Udah udah sana kamu pergi Kan istrinya cuma nanya doang Cuma nanya doang Udah 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 kamu pergi Dari sini juga saya bayar kok Udah udah sana pergi Mungkin kamu ngapain sih ngurusin orang? Kan kamu aja ada masalah sama aku Yaudah sih aku kan cuma nanya doang Dia juga gak sopan tadi Main lewat-lewat aja Tapi sama kamu marah-marah gitu Itu juga jadi gak enak tuh Apalagi Udah mas Udah jangan marah-marah kayak gitu Apa sih udah sana sana? He mas Lalu ya? Lalu? Lalu? Ya gak main sih Tapi kamu telepon aku katanya gak pulang kesini Ya ini aku kan pulang sebentar Terus mau siap-siap mandi dulu disini Terus baru mau pergi lagi Gimana suami aku? Yang selama ini kamu liat Itu si April-April itu ganjen gak sih sama dia? Aku sih ngeliatnya biasa aja Kalo misalnya disini dia Gak ada pendekatan sama siapa-siapa Cuma kalo April itu Kayaknya dia gak agar istri gitu disama suami kamu Yang siapa sih? Iya tapi kok ini ada kayak gini ngapain ya? Enggak ini semua temen-temen aku Temen-temen? Iya Yaudah deh aku mau ke warung depan ini ya Yaudah kamu hati-hati ya Iya kamu juga Senang Loh kok pintunya? Ini kenapa pintunya? Kok buka sih? Perasaan tadi suaminya? Untuk pintu ya? Tunggu sih? Di dalam kamar tersebut suasananya berantakan Sampai kita juga melihat ada celana pendek di lantai Ya udah mas, aku mau beres-beres yang dulu aja Mas tunggu di luar aja Setelah aku mau ambil baju-baju aku Kita tunggu di luar ya Tunggu di luar aja mbak Saya melihat banyak anehan yang kita lihat barusan Udah mbak Ini saya Jadi ditipin aja sama anak-anak Tadi kata anak tim suaminya masih di depan ya Yaudah kita langsung masuk mobil aja Oke sekarang kata tim kita dia suami kamu lagi di warung depan Dia masih di warung depan Intinya suami kamu tuh kerja kantoran apa enggak Iya kerja kantoran mas Iya sekarang ibaran ini jam kantor ngapain dinokrong di warung coba Eh itu kan cewek yang tadi di kos-kosan tadi Itu si April mas Oh yang tadi judus banget sama lu Iya itu April Loh kok dia berhenti di Loh apa jangan-jangan Suami kamu di warung itu nungguin Si yang cewek tadi itu Berarti bener juga anak aku selama ini Eh tapi enggak dia pernah gitu Enggak 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 dia lewat doang lewat Enggak 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 Eh suami kamu keluar cuma keluar Iniのは seterusnya Apabila 말ah kita ikuti masuk ke dalam perumahan Yang ngapain ya Kita ikuti suaminya Dan ternyata suaminya pergi ke sebuah dia kok berhenti di taman gini sih ngapain ini, ngapain di taman tuh dia bukan helm, berhenti dia dia kena ngok ke kanan, coba liat kamera dari sini ada apa sih cewek, mana sih loh cewek itu bukannya bajunya sama kayak yang yang tadi itu itu aprile mas dari kantong itu duit suaminya luarin kepok uang ke april, itu tebel loh saya lihat dari jauh, itu buat apa kalau bayar kos kan harusnya kan dia yang bayar kos tapi ke uangnya dari suami kamu langsung ni yang emosi dia turun eh, mas aku enggak, aku berdoa-doa enggak, tadi aku lewat aja aku enggak sengaja ketemu sama diri lu juga ngapain lagi tegang dinan, aku ngapain dikasih uang kayak gitu, ha? terus kamu nuduh aku lagi terus kamu ngintain aku lagi begitu iya Enggak, 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 aku lewat doang ketemu sama dia duduk di sini aja sebenernya. Iya, terus nih kalau ngasih duit ke dia gitu. Lihatnya. Nih. Kamu ngapain sih ini coba? Eh, eh, bentar, bentar. Gue tuh mau nanya ya, kamu tuh sebenernya kerja apa sih? Pergi malam, pulang, pagi, terus bawa uang gitu loh. Kamu tuh gian-gian cuman nggak bener ya? Hei, kamu jauh ya mulut kamu. Loh kok kamu jadi belain dia sih? Bukan ngebelain, kamu tuh dijaga mulutnya. Terus kamu ngapain berduaan di sini? Aku tuh ada bisnis sama dia, makanya aku kasih uang itu ke dia. Kamu nggak pernah cerita sama aku, kamu ada bisnis sama dia. Alah, udah lah kamu nggak usah kepoin aku lah. Ya wajar lah istri kepoin suaminya lah. Oh, iya. Jangan dia sengaja ngepost di tempat kita. Kalian itu udah pacaran bertahun-tahun. Bisa jadi. Bentar, bentar, bentar. Jangan juga nuduh. Loh? Saya ini sama dia lagi ada bisnis. Tadi kok waktu lu keluar dari rumah aja lu pura-pura biasa-biasa aja. Ini sih kayak nggak ada apa-apa. Ternyata lu udah bisnis. Aku bakal keluar komba dari kasar itu. Kamu ngapain keluar dari kasar itu? Kamu ngapain sih belain dia terus? Bukan ngebela. Apa ya? Tidak ngapain aku tau nggak? Tadi kamu suka ngejutin sama saya mau belanja. Iya tapi aku ada keperluan kesini. Sebenernya aku dari tadi ngikutin kamu dari belakang. Kamu ngikutin dari tadi? Saya ngikutin dari tadi. Ngikutin dia dari belakang. Ternyata ini ada apa ini ramai-ramai kayak gini nih? Ada masalah apa ini? Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu pasti ngurus-ngurusin dia. Segelamanya ini siapa? Iya bukan urusan lu kan dia cuma nanya aja. Iya bukan urusan lu kan dia cuma nanya aja. Kan cuma lu cuma dia ngekos. Iya. Aku tuh nanya doang sama dia. Kamu tuh kenapa sih mas marah-marah terus? Aku tuh cuma nanya aja sama dia kok. Iya itu bukan urusan kamu. Ini kan istrinya mas. Iya kita pergi, kita pergi, kita pergi. Kita pergi, kita pergi, kita pergi. Kita pergi, kita pergi. Kita pergi, kita pergi. Aprile dibawa pergi dan Nia pun masih marah sama suaminya. Dengar ya. Gue udah pusing punya istri kayak lu. Menapakah harus ku rasa sepeng... Eh kita ikut, cepet, cepet, cepet. Eh tim, tim satu ikutin. Tim ikutin satu, cepetan ikutin. Pakai motor lu pakai motor. Suami aku? Iya tuh tuh iya iya kita ikutnya ya. Dia munter balik, dia munter balik. Iya 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 kita pasti ikutin. Jangan sampai lepas ya bang. Iya iya. Siap lah. Ibu aku masih. Oh ibu kamu kenapa? Kita ikutin suaminya namun tiba-tiba telepon Nia berdering. Halo sama alaikum ibu. Halo sama alaikum ibu. Halo sama alaikum iya. Iya. Kenapa bu? Iya. Iya. Kenapa? 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 Aku cepet pulang dulu ibu. Aku cepet cepet dah. Iya. Dan dari telepon kita denger suaranya benar-benar bikin kita panik. Kenapa bu? Kenapa bu? Mata Rika. Iya. Rika kenapa bu? Ibu Rika kenapa? 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 Udah engga. Yaudah. Yaudah kita pulang aja pulang pulang pulang. Pulang. Balik ke rumahnya. Iya iya iya. Ibu tunggu iya bu ya. Tunggu iya bu. Kenapa sih kayak panik banget? Tunggu. 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 Sampainya di rumahnya kita disambut oleh ibu nih. Ibunya jerit-jerit nangis-nangis sambil bilang Rika, 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 Rika. Kita langsung masuk ke kamar Rika. Sampainya di kamar Rika kita melihat. Tunggu. 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 tapi dikunci rumah dikunci ya kunci ibu bawa tapi masuk ke sini udah gak ada mau cari dulu ya ibu ya tunggu-tunggu ibu tadi pulang jam berapa tadi baru-baru ini terus makan ibu tadi telepon Nia iya begitu masuk udah ngambil rumah ada aduh kan dia gak bisa jalan gak ada cari mas atau kita cari bu keluar yuk bu ini aneh kan katanya yang dia gak bisa jalan badannya kaku tadi saya pegang tangannya juga kayak kaku banget kok bisa hilang dan ibunya bilang tadi dia pergi ke pengajian pintunya dikunci ini misteri sih buat saya kok hilang kita keluar rumah kita tanya sama tetangga sekitar permisi pak pak maaf pak bapak lihat anak ibu ini ini gak Rika keluar sini pak lewat sini gitu tadi ada suamanya datang apa dia pergi pak keluar jalan kaki gitu jalan kaki sehat jalan sehat pak dia pakai baju apa pak ijo garis-garis kan ya ijo putih bukan baju hitam lengan panjang bukan ijo garis-garis pak bukan 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 ijo baju hitam lengan panjang ee cowoknya baju apa pak baju biru cowoknya baju biru oi kita tanya lagi makasih pak ya iya mari pak maaf ganggu pak eh atau kamu telepon 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 selfie kamu deh coba coba speaker 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 aduh kita ke mobil dulu yuk cari-cari sebelah sana ya berjalan Halo, Mas. Mas. Ya, Halo, Payang. Iya, Mas. Rika hilang, Mas. Rika hilang. Aku juga nggak tahu. Dia hilang, Mas. Sekarang di mana? Aku di rumah ibu, Mas. Coba kamu cari. Aku udah cari. Nggak ada, Mas. Sekarang kamu keluar kompleknya. Di dalam komplek. Sekarang, luar. Keluar komplek, yuk. Ya, mungkin keluar komplek. Cepet saat, yuk. Yaudah, yaudah. Ini posat pame, Bu. Pasti pintu, cuman ases, cuman keluar dari sini aja. Ayo, kita turun dulu. Maaf, Pak. Anak saya Rika nggak lihat, Pak. Lihat tadi anak ibu Rika keluar komplek ini nggak, Pak? Sama cowok, baju biru. Ada saya, pakai baju hitam, panjang. Bajunya. Nggak lihat? Nggak lihat, Pak. Nggak lihat? Nggak lihat. Nggak lihat, ya? Oh, iya. Jadi nggak keluar. Ya udah, ya udah. Kita cari sana lagi. Tapi yakin nggak keluar sini, Pak, ya? Nggak keluar. Yaudah, kita coba cari petunjuk di rumah lagi deh. Cari petunjuk di rumah lagi deh. Kita balik lagi ke rumah nih ya. Siapa tahu kita menemukan bukti-bukti lain atau mungkin petunjuk. Sesampainya di rumah. Kenapa? Ini, tadi pintunya kebuka, Mas. Terus kita pergi. Kita hilangin kebuka tadi. Gue sih nggak ingat, emang. Lo nggak ingat? Tadi kita ninggalin rumah buru-buru ya? Tunggu, tadi anak-anak ada yang menutup pintu nggak? Nggak ada. Kita melihat pintu pagar yang tadinya dalam keadaan terbuka. Tadi kita panik tuh lari keluar. Pintu pagar semua kebuka. Pintu dalam juga kebuka. Tapi kok ketutup? Ada yang aneh nih. Nah, ini juga ketutup pintunya. Tadi, tadi... Tadi ibu keluar. Pintu dalam juga ketutup. Dan saat kita masuk, dan kita masuk ke kamarnya Rika, adiknya Nia. Wah... Ini yang bikin kita kaget. Hah? Loh? 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 Oh, Tuhan! Bajunya udah beda. Oh iya, oh iya bajunya. Tadi bajunya hijau ya? Bajunya iya, nanti. Oke sebentar, nanti, nanti. Rika? Rika? Hei, Rika! Masih kaku tuh. Gimana bisa jalan sendiri? Kok bisa ganti baju ya? Rika! Dia nangis. Dia nangis lagi. Ya udah gini aja deh Ibu. Kamu jagain adik kamu aja di sini. Ibu, kita udahin dulu aja. Dari, kita besok lanjut lagi. Ya, kita pakai pamit dulu deh. Saya nanti sampe, saya tanya juga sama temen saya yang ngerti begini-begini Ibu. Nanti saya cari tau ini apa. Ya, nanti. Tolong nanti rekaman kameranya transfer ke handphone gue. Nanti mau nanya ke Mbah Mijan. Nanti kayak gini ada. Ini apa. Ya udah Ibu, maaf. Pamit dulu Ibu. Assalamualaikum Bu. Lalu kita pergi dari rumah tersebut dan saat kita mau keluar komplek. Persis di depan komplek rumah ibunya Nia. Kita melihat. Itu bukan suaminya. Mas? Suaminya Nia itu. Loh, loh, loh. Kok itu dia. Kok keluar dari warung itu? Loh, masih. Loh, dia kok? Eh, berdiri lu, wang, wang. Eh, sebentar. Mas, mas. Lu liat gak tadi, wang? Iya. Itu suaminya kan? Mas bagi yang tadi loh. Hah? Iya. Kok bisa ada suaminya Nia di situ? Padahal dia tadi kan bilangnya ke kantor. Ngapain ada di depan komplek ibunya Nia? Ikutin, wang, 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 wang. Ya, ya itu, ya motornya. Itu belok kanan. Kiri tuh, kiri lagi. Itu kanan, dia. Kepada belok kanan tuh. Motornya yang mana sih? Ya, hilang. Kita ikutin, tapi kita kehilangan jejak. Kita udah sampai lagi rumah Nia. Kita... Saya masih merasakan keadaan adiknya Nia tuh dimana ya. Sesampainya di depan rumah ibu Nia, tiba-tiba kita melihat dua orang laki-laki. Lu, 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 lu liat ya. Eh, stop, stop, lu, lu liat. Hah? Kok apa itu? Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Lu ngapain tadi di rumah situ. oke nih tadi di depan rumah lo ada dia nih lagi udah tua banget lari lagi lu jangan bawa ngapain lo ikut gua ikut eh apa nih lu yang jangan bohong lu tadi gua lihat kok lo ambil lo ambil lo ambil itu apa tulisannya kamu tidak akan bahagia tinggalkan Mas Regi Mas siapa yang nyuruh Mas kayak gini siapa siapa orangnya gue nggak mau nyebut orangnya ya kenapa nggak mau nyebut lo udah ketangkap sama kita disini gue cuma minta jangan jangan proses gua tapi gua kasih tau rumahnya iya ikut ikut ke mobil donon bawa don saya penasaran Oke kalau lo nggak mau ngasih tahu dimana rumahnya dimana rumah orang yang nyuruh lu gua kelaporin lo ke polisi akhirnya dia mau ikut mobil kita di sini udah diam aja loh dimana tempatnya dimana ini depan kiri ini kita baru ini masuk komplek nih masuk ya ini komplek rumah saya ini aku yakin banget ini coba siapa tau aja ketemu kita tangga kamu kali ini mana ini kiri ini sebelah kanan pagi ritem loh lu yang bener nggak tuh yang nyuruh disini tinggalnya ya ini rumahnya ini yang nyuruh gua gua sekalian mau minta duit juga nanti sama dia stop stop bang lah ini rumah lu gimana sih tiba-tiba dia nunjuk rumahnya Nia ini rumahnya orang yang nyuruh saya artinya kan yang nyuruh orang tersebut untuk meneror Nia orang yang tinggal di dalam rumah tersebut Mas masih yakin nggak udah mbak nggak nggak gue tanya dulu bener di rumahnya ini rumahnya nggak masalah gini udah mas yang nyuruh yang tinggal di sini yang punya rumah ini apa yang tinggal di sini yang saya tahu dia keluar dari rumah ini luar di rumah ini tapi nggak tahu yang punya apa bukan cewek atau cowok atau nggak saya nggak mau ngasih tahu udah udah thank you ya udah saya cabut ya saya curiga kita ikutin lagi aja nih orang sampai dia berhenti dan menuju di taman yang kemarin di tempat kemarin suaminya Nia si Regi ini bertemu dengan April dia menunggu seseorang disitu dan tiba-tiba datanglah seseorang ini mengejutkan ternyata orang tersebut adalah sahabat Nia sendiri Tamara kan udah saya bilang dari kemarin Tamara itu adalah orang yang patut kita curigai namun Nia sebegitu percayanya sama sama sahabatnya Nia udah emosi aja pengen ngerebek tapi saya tahan karena dia lagi menunggu seseorang dia masih menunggu seseorang dan benar saja tidak lama tiba-tiba datanglah siapa sih Astagfirullahaladzim itu suami aku mas suami kamu lu lu eh ya ampun lu eh ya ampun lu ngapain di sini tamala lu sahabat gua iya emang kenapa kalo misalnya gua suka sama suamimu lu kegaya ngeruset rumah tangga gue ha sama ini gua udah percayain lu gua kenyuruh lu mata-matain dia tapi ternyata lu jendir yang main di belakang gue lu juga mas kamu ngapain sih ngapain apa aku kamu ngapain lu tersesekan sama sahabat aku kita gak ada hubungan apa-apa kan Tamara gua kan suka sama lu denger ya Tamara lu itu teman istri gua eh teman istri lu iya justru pertanyaan gua sama lu itu teman istri lu kenapa juga lu mmbad mmbad gimana maksudnya denger ya Tamara ya aku itu gak ada hubungan apa-apa sama kamu yaudah kalo kamu gak mau akuin aku akan bilang sendiri sama diku nah iya apa ngomong-ngomong pada apa aku itu emang deket sama dia dia tuh ngamung aku kan sama kamu tapi jadi duluan yang ngedeketin aku ini sahabat lu sendiri loh masa lu tegaknya gitu udah percayain semuanya sama kamu aku suruh kamu mata-matain dia tapi ternyata kamu yang ada hubungan sama dia lu itu gak becus buat jadi istrinya dia kamu gua gak becus apa dia tuh setiap hari gua siapin pakaiannya makanannya semua sama gue lu tuh gimana? gua sih lu sebagai istri itu apa? oke 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 gak marah aku ngaku sama kamu aku minta hubungan kita sekarangnya putus kamu kok tiga banget sih sama kamu aku minta sekarang kamu pergi inget ya hubungan kita ini gak bisa gelandikan ini hubungannya sangat salah pergi oke oke sekarang gini aja deh oke 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 sekarang gini oke oke semua orang pernah melakukan kesalahan ya sekarang lu mau ngomong apa aku udah kayak begini keadaan ya kan udah gua ingetin dari awal kita mulai semuanya dari nol lagi ya aku juga minta maaf aku terlalu sibuk sama urusan aku kamu maafin ya dia juga udah ngebela aku kayak gitu mas aku yakin semuanya gak salah kamu ini ada salah aku juga aku minta maaf ya masin eh lu ngapain lu gak usah berlutut-lutut gak usah gak usah jelas-jelas diang lah ya nanti lu gak usah berlutut-lutut sama dia lu malah justru yang lu yang berlutut harusnya dia harusnya dia yang salah hei terima kasih mas ya ini kan mau ke daerah komplek rumah ibu aku iya ngapain masuk ke komplek gak tuh mungkin mau ngomong ke ibunya dia soal pertengkaran ini perkelanian ini kali gak mungkin mas tuh tuh rumah ibu kamu belok mana belok-belok kanan kalau gak salah ya tuh dia gak masuk kok dia nunggu di depan ya mas ya loh 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 itu itu siapa tuh yang keluar dari rumah tuh loh itu adek kamu yang kemarin sakit lu ah lo tuh tuh karena kesukur Inga lo mah kok itu sehat-sehat aja loh 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 suka suami kamu begitu wah wah eh eh kalian ngapain kamu lagi kamu lagi Kamu ngapain deh? Kamu ngapain sama dia? Kamu ngapain? Kamu gak tau kakak penting tuang kerja buat nyembuhin kamu Kamu sekarang ngapain jalan sama dia? Jadi lu pura-pura sakit selama ini? Mereka banget lu ngebohongin semuanya Iya, emang kenapa? Aku pura-pura sakit karena apa, kak? Karena aku suka sama Mas Regi Asal kakak tau ya Dari dulu aku relain kakak buat nyigas sama kak Regi Bukan aku yang jalan tapi kakak Asal kakak tau ya Aku kak yang suka dulu sama kak Regi tapi kakak gak pernah peringin aku Kamu gak pernah cerita sama kakak Karena apa? Aku gak mau kakak sakit hati Sekarang aku udah gak tahan kak Aku cinta banget sama kamu Mas Aku gak tahan kakak Aku lagi ketiga banget sama aku Kenapa estas? Duduk kau kenapa? Aku mengaku jpa halahan Aku ada hubungan sama kakak Samal Kamu Rikah Aku dateng kesini ini untuk memiliki hubunganmu Gak mau, aku gak mau Aku cinta banget sama kamu Mas Aku gak peduli, aku gak peduli, aku gak peduli, ini kakak lu loh, aku cindah banget sama kamu mas Ini sangat salah, ini salah, iya salah emang salah, iya mau jelas salah Ya makanya saya pilih Cindy juga buat ngutusin dia Kamu mau ngutusin aku, kenapa kamu masih ikut sama aku, kenapa? Ya karena kamu ngancem aku, kamu ngancem yang enggak-enggak, makanya aku tuh bertahan sama kamu Aku benci sama kamu, kamu juga benci sama kakak, kamu gak peduli cerita sama kakak, kamu gak peduli Kenapa kamu udah dikasih jauh ini, kamu malah kayak gini sama kakak, gak peduli Datar ya kamu super akor ya Lu apa sih dateng-dateng lu teriak-teriak lu Emily kan? Lu Emily kan? Lu siapa? Lu nanya-nanya gue Emily atau bukan? Mau gue Emily, kan? Mau gue Sarah, kan? Mau gue Dewi, bukan, lu sana lu Tinggalkan Freddy, Freddy, atau kau tahu akibatnya Ini susmu karena papi, karena papi semua keluarga kita hancur Aldi, kamu jangan kurang ajar ya? Kenapa? Lu diem Kamu jangan kurang ajar ya? Lu diem, lu yang udah hancurin semuanya Tidak! Selanjutnya, sebelum rasaku Selanjutnya, sebelum rasaku